Badai di Siaulim Sia Jilid 14. Waktu itu Koko Timo juga telah melihat penolong Su Tiang Lo, ia mengawasi sejenak pada pendeta itu, sampai akhirnya dia mengeluarkan seruan tertahan bukankah kau Tatmo Chow Su tanyanya dengan suara tergagap. Benar memang loceng Tatmo Chow Su menyahuti pendeta itu, yang memang tidak lain adalah Tatmo Chow Su. Sin Han sendiri sudah mengenali pendeta Siaulim Sia itu, pendiri dari kuil Siaulim Sia Cepatia melompat maju untuk memberi hormat kepada Tatmo Chow Su. Bo Ampua menghadap Sian Su kata Sin Han, Tatmo Chow Su juga mengenali pada pemuda itu, dia tersenyum sabar kau telah semakin gagah saja, Sia Chu pujinya. Koko Timo waktu itu sudah tidak sabar hem, kau selalu mengejar diriku, apakah memang sesungguhnya kau menduga bahwa aku di jari berurusan denganmu? Baiklah sekarang kita telah bertemu muka, apa yang kau inginkan dari ku tanya Koko Timo dengan suara yang bengis. Tomo Chow Su tetap membawa sikap yang tenang dan sabar sesungguhnya, di antara kita tidak terdapat ganjalan apapun juga akan tetapi, telah banyak yang loceng dengar, bahwa tindakan Sia Chu selama berada di Tionggoan memang kurang begitu baik, karenanya loceng bermaksud untuk meminta kesadaran Sia Chu, agar mau kembali ke Persia saja sabar bukan main waktu Tatmo Chow Su berkata seperti itu. Muka Koko Timo berubah hem, kau ingin memberikan pengajaran kepada ku katanya dengan suara yang tawar baiklah, baiklah marilah kita buktikan, sesungguhnya siapakah di antara kita berdua yang merupakan jago berkepandaian tinggi dan setelah berkata begitu, cepat sekali Koko Timo melangkah maju mendekati Tatmo Chow Su. Akan tetapi Tatmo Chow Su tetap tenang di tempatnya. Memang walaupun selama ini si pendepta telah berhasil mendirikan kuil Siaulim Sie, akau tetapi hatinya masih saja belum puas, karena dia tetap ingin mencari jejak Koko Timo. Itulah sebabnya, seringkali dalam segala kesempatan pendepta ini berkelana di dalam rimba persilatan dan juga perintahkan muridnya untuk bantu melakukan penyelidikan sebenarnya di mana Koko Timo berada. Sampai akhirnya waktu Tatmo Chow Su turun gunung berkelana, dan tiba di kota ini, justru dia telah mendengar perihal tindak tanduknya Koko Timo, jago Persia tersebut. Jelas hal ini pun mengembirakan sekali hati si pendepta ini. Karena jejak Koko Timo, toh akhirnya dapat ditemukannya juga. Kedatangannya di tempat itu justru menyelamatkan jiwa Su Tiang Lo dari Kepang, yang dilihatnya waktu itu Su Tiang Lo terpental oleh sampokan tangan Koko Timo yang mengandung luwekang luar biasa hebatnya. Karenanya, Tatmo Chow Su tanpa membuang waktu lagi telah keluar dari tempat bersembunyinya dan menolongi Su Tiang Lo. Koko Timo yang telah menghampiri Tatmo Chow Su lebih dekat, dengan metu yang memancarkan sinar tajam mengandung kemurkaan, telah menggerakkan kedua tangannya. Tanpa banyak bicara lagi dah menyerang hebat bukan main kepada Tatmo Chow Su. Koko Timo seorang tokoh rimba persilatan yang jarang sekali ada tandingannya, kini dah menyerang dengan si pendepta dengan pukulan yang mengandung tenaga luwekang luar biasa besarnya, angin dari serangannya itu pun berkesiuran sangat hebat sekali. Si pendepta tetap berdiri di tempatnya, tanpa bergerak sama sekali. Tatmo Chow Su ini hanya mengawasi saja dalangnya serangan dari lawannya, dan dia telah tersenyum dengan sikapnya yang sangat sabar matanya saja yang tampak sejenak memancarkan sinar yang sangat tajam. Koko Timo bukan lawan sembarangan, kepandaiannya juga luar biasa. Jika memang Tatmo Chow Su tidak menghadapinya dengan bersungguh dan lengah, niscaya ia akan dapat dicelakai oleh Koko Timo, sebab kepandaian yang mereka miliki tidak terpaut begitu jauh. Begitu kepalan tangan dari Koko Timo hampir tiba, Tatmo Chow Su tersenyum rupanya memang si ecu bermaksud ingin main beberapa jurus, bukan? Baiklah loceng akan menemani waktu berkata seperti itu, Tatmo Chow Su melihat kepalan tangan lawannya telah datang dekat sekali. Tatmo Chow Su menggerakkan kedua tangannya, tangan kanan menyampok tenaga serangan dari lawannya, sedangkan tangan yang satunya lagi dipergunakan untuk mencengkeram tulang pergelangan tangan lawannya. Ancaman dan gerakan yang dilakukan Tatmo Chow Su sesungguhnya merupakan gerakan yang biasa saja dan juga Setiap jago rimba persilatan yang memiliki kepandaian rendah pun dapat melakukannya. Akan tetapi karena gerakan seperti itu dilakukan oleh Tatmo Chow Su, yang ilmunya telah mencapai puncak kesempurnaan, dengan demikian membuat serangan itu menjadi luar biasa hebatnya. Koko Timo sendiri sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi dan sempurna, juga tidak berani meremahkan serangan dari lawannya itu. Cepat ia menarik pulang pukulannya, tubuhnya mencelat lewat di samping Tatmo Chow Su, dia telah berada di belakang pendeta tersebut, tanpa membuang waktu lagi ia telah menyerang lagi ke arah punggung pendeta tersebut. Penaga serangannya itu, jangankan tubuh manusia, sedangkan batu atau baja akan hancur jika kena dilanggarnya. Tatmo Chow Su sendiri merasakan sambaran tenaga serangan itu bukan main hebatnya. Dengan cepat ia merubah kedudukan kedua kakinya. Gerakan yang dilakukannya sesungguhnya memang mengandalkan kesempurnaan dari ginkangnya. Tanpa membalas menyerang atau menangkis, serangan yang hebat seperti itu dapat dilakannya dengan mudah, hanya mengandalkan langkah kakinya. Sebagai seorang yang telah memiliki kepandayan sempurna dan juga dia memang mengetahui kini tengah berhadapan dengan seorang tokoh rimba persilatan seperti Tatmo Chow Su tentu saja Koko Timo tidak berani berlaku ayal. Setiap serangan yang dilancarkannya itu mengandung kekuatan yang dasyat, karena ia telah mempergunakan tujuh bagian dari tenaga dalam yang dimilikinya. Sebenarnya, seumur hidupnya Koko Timo tidak pernah mempergunakan tenaga dalamnya lebih dari empat bagian. Hanya saja sekarang ini dia tengah berhadapan dengan Tatmo Chow Su, yang ilmunya juga sempurna sekali, dengan sendirinya membuat dirinya tidak berani memandang remeh, dan bertempur dengan seluruh kepandayannya. Angin dari serangan itu berkesiuran sangat hebat sekali dan setiap serangan yang dilancarkan oleh Koko Timo telah berhasil dihilangkan oleh pendekta Siaw Lim Siai tersebut. Selama itu Tatmo Chow Su tak pernah membalas menyerang lawannya. Setiap kali Koko Timo menyerang dengan dasyat padanya, Tatmo Chow Su hanya mengelakan diri atau berkelit saja dengan mudah, sedangkan bibirnya tetap bersenyum dengan sabar dan ramah tidak terlihat perasaan gusar atau tidak senang di bawahnya. Koko Timo jadi penasaran, dia beranggapan bahwa hal ini seperti juga Tatmo Chow Su memang bermaksud ingin mempermainkannya. Dengan tubuh yang berkelebat, gesit sekali Tatmo Chow Su telah mengelakan diri belasan jurus banyaknya, dan membuat Koko Timo semakin gusar dan penasaran. Setelah lewat lagi beberapa jurus tampak Koko Timo telah membentak nyaring sekali, tubuhnya melesat ke tengah udara, di mana tampak tubuh Koko Timo seperti juga burung Raja Wali yang menyambar mangsanya, telah menghantam kepada Tatmo Chow Su dengan dasyat sekali. Dalam keadaan seperti ini, tampak Tatmo Chow Su tidak bisa berdiam diri saja, kedua tangan Tatmo Chow Su telah bergerak ke arah atas, dia menangkisnya dengan perlahan. Hebat kesudahannya dari benturan yang terjadi dari dua kekuatan raksasa itu. Karena begitu terdengar suara menggelegar yang membekakan anak telinga, tampaklah tubuh Tatmo Chow Su bergoyang, dia tidak terhuyung dari tempatnya berdiri, akan tetapi kedua kakinya telah melesat masuk ke dalam lantai, sebatas lututnya. Itulah disebabkan tekanan yang kuat sekali dari tenaga luekang Koko Timo. Akan tetapi Koko Timo sendiri bukannya tidak mengalami sesuatu apapun juga. Karena saat itu, ketika tubuhnya terpental akibat benturan tenaga mereka berdua, seketika itu juga tubuhnya menerjang langit ruangan tersebut, terus menghantam genting bangunan, tubuhnya terpental sampai ke udara bebas di luar genting JTU. Hancuran genting meluruk jatuh ke lantai. Semua orang yang menyaksikan hal itu, lebih anak buahnya Kodo Timo, mereka jadi memandang tertegun melihat ketua mereka terpental seperti itu. Keadaan yang langgeng seperti itu tidak berlangsung lama, karena tampak tubuh Koko Timo telah melesat masuk lagi dengan gerakan yang gesit. Dan Koko Timo sambil menerobos masuk dia juga telah menghantam lagi kepada Tatmo Chow Su. Rupanya dia masuk dengan membarengi untuk menyerang lawannya itu. Waktu itu Tatmo Chow Su, tengah menarik keluar kedua kakinya dari lantai yang melesak itu. Rupanya Tatmo Chow Su sendiri merasa kagum atas kepandayan yang dimiliki Koko Timo. Selain dia dapat mendesak dirinya, sampai kakinya melesak, juga Koko Timo sendiri tampaknya tidak mengalami luka apapun di tubuhnya walaupun telah terpental begitu hebat, menerjang keluar menerjang genting bangunan tersebut. Karenanya, sekarang waktu dia tengah menarik kedua kakinya dari lantai tersebut, dan melihat Koko Timo telah menerjang masuk lagi, menerjang pula padanya dengan serangan yang hebat, Tatmo Chow Su juga tidak berani ayal. Tanpa menantikan tibanya tubuh dan serangan Koko Timo, pendeta itu telah jejakan kakinya, tubuhnya telah melompat mundur untuk menjauhkan diri. Kebetulan sekali Tatmo Chow Su melompat ke dekat dua orang anak buah dari Koko Timo. Kedua orang anak buah yang melihat pendeta itu melompat mundur dan menghampiri mereka, rupanya mereka tidak mau membuang kesempatan yang ada senjata mereka telah menyambar ke arah punggung si pendeta. Mereka beranggapan, waktu itu si pendeta tidak bersiaga, dan jika memang mereka menyerang secara membokong seperti itu, niscaya Tatmo Chow Su akan dapat mereka serang binasa dengan bacokan golok mereka. Akan tetapi rupanya mereka tidak mengetahui siapa sebenarnya Tatmo Chow Su. Begitu golok mereka menyambar, Tatmo Chow Su lampam menoleh lagi telah menyampok ke belakang, karena dia merasakan menyambarnya angin serangan dari arah belakang badannya. Hebat kesudahannya. Dengan mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan hati, kedua orang itu telah terpental keras sekali. Rupanya akibat sampokan tenaga dalam Tatmo Chow Su membuat kedua batang golok yang lengah menyambar kepada pendeta ini malah jadi berbalik dan telah menyambar kepada pemiliknya, dengan demikian kepala mereka masing terbelah menjadi dua. Yang lebih hebat justru tenaga sampokan tangan Tatmo Chow Su membuat kedua orang itu terpental dan menghantam dinding. Hebat benturan itu, mereka seperti juga dilontarkan oleh kekuatan tenaga melempar yang ribuan kati. Seketika tulang di dalam tubuh mereka telah hancur dan remuk, waktu rubuh terkulai mereka sudah tidak bernapas. Jika tadi mereka tidak terkena bacokan golok sendiri akibat sampokan tenaga dalam Tatmo Chow Su, Toh Amir Kapwa akan terbinasa, karena benturan tubuh mereka kepada dinding yang begitu kuat sekali membuat tulang-tulang di sekujur tubuh mereka hancur dan remuk. Menyaksikan keadaan kedua kawan mereka yang begitu mengenaskan hati, semua anak buah koko timo jadi berdiri tertegung dengan hati yang bergidik. Mereka rupanya ngeri dan takjub menyaksikan betapa dasyatnya tenaga dari pendekta tersebut. Pecah pula nyali mereka. Dan untuk selanjutnya tentu tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani coba menyerang secara membokong kepada Tatmo Chow Su. Sedangkan koko timo yang melihat nasib kedua orang anak buahnya seperti itu, berdiam diri tertegung di tempatnya. Begitu dia tersadar, gusarnya bukan main. Dengan cepat dia menerjang maju lagi dengan gerakan yang sangat cepat sekali, di mana sepasang tangannya telah bertubi melancarkan pukulan. Sedangkan Tatmo Chow Su sendiri tidak tinggal diam. Karena dia menyadari bahwa lawannya ini merupakan seorang yang memiliki kepandayan, mungkin tidak berada di sebelah bawah kepandayannya, lagi pula lawannya saat itu tengah gusar sekali, dia menyerang dengan mempergunakan seluruh kekuatan yang ada padanya, dengan sendirinya telah membuat Tatmo Chow Su tidak bisa meremehkannya. Tatmo Chow Su sendiri terkejut, hem, rupanya dia telah memperoleh kemajuan yang demikian pesat pikirnya. Sedangkan waktu itu koko timo sendiri telah berpikir juga, hem si gundul ini rupanya memang telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali, tampaknya aku berada satu tingkat di bawah kepandayannya, dan aku harus berlaku hati dan waspada karena berpikir begitu, tampak koko timo telah merubah kera bertempurnya. Jika tadi dia menyerang dengan sekaligus mempergunakan kedua tangannya, sekarang ia menyerang dengan mempergunakan kedua tangannya itu bergantian. Namun Tatmo Chow Su dapat menghadapinya dengan tenang. Sin Han menyaksikan jalannya pertempuran itu jadi berdiri tertegun di tempatnya. Seumur hidupnya baru kali ini dia menyaksikan pertempuran yang sehebat itu. Yang menarik sekali perhatiannya justru ilmu kedua orang itu yang luar biasa dan juga memang tampaknya Tatmo Chow Su bertempur jauh lebih tenang dari koko timo. Sedangkan koko timo sendiri selalu bertempur dengan sikap yang bengis dan berangasan, sehingga terlihat jelas betapa besar nafsu membunuhnya. Akan tetapi sikapnya yang berangasan itu merupakan suatu kelemahan buat koko timo sendiri. Dengan bernafsu seperti itu membuat koko timo terpecah perhatiannya, dia sering kali apa dalam pembelaan dirinya. Sedangkan Tatmo Chow Su yang telah bersikap tenang luar biasa malah memperoleh keuntungan yang tidak kecil, dikala mana tampak Tatmo Chow Su bukan saja selalu dapat menghindarkan diri dari setiap serangan yang dilakukan lawannya, dia pun berulang kali dapat mendesak koko timo. Keadaan seperti ini membuat koko timo selain penasaran, juga dia jadi berpikir, jika aku sampai rubuh di tangannya, runtuhlah kewibawaanku dan perkumpulanku tidak bisa kupimpin terus HMMM aku akan mengadu jiwa dengannya. Karena berpikir seperti itu, dengan gerakan yang sangat cepat sekali tampak koko timo telah merubah lagi kera bertempurnya. Tatmo Chow Su tersenyum tawar, Katanya, koko timo, tampaknya sejak dari Persia dan juga di Tionggoan ini, kau memang tidak pernah mau merubah kelakuanmu yang buruk. Omitohut omitohut. Baiklah, loceng akan membuka pantangan untuk membunuh. Ini memang sangat terpaksa sekali, demi kebaikan umat manusia umumnya. Setelah berkata begitu, setiap gerakan dari kedua tangan pendeta itu, kelihatannya lebih lambat, namun berisi tenaga lukang yang lebih dasyat daripada tadi. Sinhon dan Sulian yang menyaksikan keadaan pertandingan itu, diam ia jadi kebat kebit hatinya dan telah mementang mati mereka lebar. Sekarang mereka telah menyaksikan betapa si pendeta memang telah menyerang hebat sekali. Tenaga serangannya itu juga telah menyambar silih berganti mendesak pada lawannya. Akan tetapi Koko Timo sendiri juga tidak mau kalah, memang kepandainya tidak berada di bawah Tatmo Chausu, hanya kalah sedikit oleh lewekang Tatmo Chausu yang lebih murni dari dia. Hanya itu saja. Tubuh Koko Timo berkelebat-kelebat ke sana kemari, sedangkan tubuh Tatmo Chausu juga tidak hentinya bergerak ke sana kemari di mana gerakan tubuh mereka laksana bayangan saja. Sedangkan anak buah Koko Timo yang memiliki lewekang tidak seberapa itu telah mundur menjauhkan diri. Sebab mereka tidak bisa bertahan dari desakan angin serangan kedua orang yang sedang bertanding itu. Sedangkan Tatmo Chausu yang memang telah bertekad tidak mau berlaku sungkan lagi dan telah membuka pantangan untuk membunuh setiap serangan yang dilancarkannya, selain mengandung tenaga iwekang yang telah terlatih sempurna sekali, juga selalu mengincar bagian berbahaya di tubuh Koko Timo. Agak repot juga Koko Timo menghadapi serangan yang dilakukan Tatmo Chausu. Akhirnya, karena sudah tidak memiliki kesempatan lagi buat menangkis atau mengelakkan diri dari serangan si pendeta maka Koko Timo telah memusatkan seluruh kekuatannya. Benturan yang terjadi benar sangat luar biasa, karena di waktu itu tampak tubuh kedua orang itu masing telah mundur beberapa langkah. Akan tetapi wajah Tatmo Chausu tetap tidak berubah. Dia masih tersenyum tenang saja, karena seperti juga pukulan dari Koko Timo tidak memberikan reaksi apa buatnya. Yang hebat adalah Koko Timo sendiri, dia menangkis dengan memergunakan seluauh tenaga dalamnya dan kesudahannya dia sendiri yang menerima kepahitan dari akibat benturan tenaga dalam mereka. Tubuh Koko Timo yang terhuyung mundur itu akhirnya tidak bisa dipertahankan lagi, karena kuda kedua kakinya telah tergempur dan tubuhnya seketika terguling. Waktu melompat bangkit, maka tampak wajah dari Koko Timo memucat. Malah setelah berdiam diri sejenak, seketika Koko Timo memuntahkan darah empat kali, yang sangat banyak sekali. Dikala itu, anak buah Koko Timo terkejut sekali, akan tetapi tidak seorangpun di antara mereka ada yang berani maju untuk menyerang Tatmo Chausu dan membantui Kauju Mareka. Tatmo Chausu telah tertawa-tawar, katanya baiklah mari kita meneruskan permainan ini dan tanpa membuang waktu pula, tampak Tatmo Chausu telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya mencelat ke tengah udara dengan gerakan bagaikan burung Garuda sedang terbang, itulah salah satu gerakan dari ilmu simpanan cakal bakal siau lemsie tersebut. Sedangkan Koko Timo yang melihat ancaman buat keselamatan dirinya, juga tidak berani berayal. Walaupun dia telah terluka di dalam dan baru saja memuntahkan darah segar, akan tetapi dia tetap berlaku tenang. Dengan cepat sekali, tampak Koko Timo telah berusaha mengempos seluruh sisa tenaganya, dia berusaha untuk hadapi lagi pada pendeta siau lemsie. Akan tetapi, dia kembali gagal. Waktu tenaga mereka saling bentur, justru tubuh Koko Timo terpental lagi. Rupanya pendeta siau lemsie memang tidak berlaku sungkan lagi, dia menyerang dengan hebat. Dua kali beruntun Koko Timo memuntahkan darah segar lagi, sedangkan Tatmo Chausu sambil merangkapkan kedua tangannya, dia telah berkata, maaf seluruh kepandayan siau harus dilenyapkan, barulah siau boleh dibiarkan hidup terus. Setelah berkata begitu, sambil memperlihatkan wajah mengandung sesal yang tidak terkira, maka tampak, dia melangkah menghampiri Koko Timo yang waktu itu tengah merangkap bangun. Hati Koko Tirao tercekat, karena jika seluruh kepandainya dipunahkan, apa arti hidupnya selanjutnya? Maka matian dia mengempos sisa kekuatan tenaga dalam yang ada padanya, dan dia berusaha berdiri kembali. Di saat mana Tatmo Chausu telah menghampiri dekat sekali dan terlihat betapa si pendeta juga telah menggerakkan tangan kanannya dengan jari telunjuk dia bermaksud untuk menotok beberapa jalan darah di tubuh Koko Timo. Gerakan yang dilakukan oleh Tatmo Chausu itu sangat cepat sekali, namun disebabkan memang Koko Timo tidak mau dipunahkan ilimunya, cepat sekali dia telah menggerakkan tangannya, memaksakan diri buat menangkis totokan yang tengah dilancarkan oleh Tatmo Chausu. Akan tetapi si pendeta memang telah mengetahui bahwa lawannya itu telah kehabisan tenaga dan terluka dalam, itulah sebabnya pula Tatmo Chausu tidak yakin bahwa Koko Timo akan berhasil menangkis totokannya. Sambil tersenyum lebar, Tatmo Chausu masih tetap meneruskan totokannya tanpa merubah sasaran. Dan tangkisan Koko Timo membuat tangan Tatmo Chausu tergetar. Di luar dugaan, ternyata Koko Timo mengeluarkan sisa tenaga simpanannya. Ada satu hal yang dilupakan oleh Tatmo Chausu. Sesungguhnya seseorang tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandayan sesempurna Koko Timo tentu dia memiliki ilmu simpanan dan tenaga simpanan yang baru akan dipergunakannya jika dia benar tengah berada dalam ancaman bahaya maut. Dan sekarang, memang di saat jiwanya terancam maut yang tidak ringan, Koko Timo telah mempergunakan sisa tenaga simpanannya untuk menangkis serangan yang dilakukan Tatmo Chausu. Waktu tangan mereka saling bentur, si pendeta merasakan tangannya tergetar kesemutan nyeri sekali, seperti juga pergelangan tangannya dihantam oleh besi. Di samping itu, dia juga merasakan getaran tenaga dalam dari Koko Timo seperti juga menyelusup masuk lewat tangan terus ke dadanya, sehingga ia merasakan dadanya itu sakit sekali. Dia telah mundur beberapa langkah, wajahnya berubah, akan tetapi di saat itu dia tidak sampai terluka di dalam, karena cepat sekali ia dapat menyalurkan hawa murninya. Melindungi dadanya. Cuma saja, kejadian seperti ini telah membuat pendeta itu jauh lebih berhati lagi dan kini bersiap hendak menyerang lawannya pula. Di waktu itu Koko Timo telah berkata, Hmm, aku tidak menyangka sama sekali bahwa seorang Tatmo Chausu yang memiliki nama menggetarkan rimba persilatan hanya merupakan seorang pengecut dan kependetaannya hanya dipergunakan untuk kedok belaka. Dingin sekali suara Koko Timo. Mengapa Siacu mengatakan begitu tanya Tatmo Chausu kemudian. Hmm, apakah di saat lawan terluka di dalam yang parah sekali, dia telah diserang terus, di mana kau bermakut untuk merebut kesempatan ini untuk dapat merebut kemenangan. Apakah hal ini dapat disebut tindakan seorang Wuhan? Di samping itu apakah memang kau dapat disebut sebagai seorang pendeta yang alim dan saleh? Hmm, hmm, majulah, mari aku akan melayaninya. Mari maju. Muka Tatmo Chausu jadi berubah merah. Walaupun bagaimana sindiran dari Koko Timo memang mengenai hatinya. Sebagai seorang pendeta Siaw Lim Siyye, yang merupakan bakal pintu perguruan itu dan memiliki nama yang sangat dihormati orang seluruh rimba persilatan, memang tidak dapat di saat lawannya terluka di dalam seperti itu didesak terus olehnya. Karenanya Tatmo Chausu jadi berdiam diri beberapa saat. Walaupun bagaimana memang kenyataan yang ada Tatmo Chausu tidak bisa mendesak Koko Timo lebih dalam keadaan lawannya terluka parah seperti itu. Akan tetapi memang dia pun bertindak untuk keselamatan orang rimba persilatan umumnya. Dengan demikian telah membuat Tatmo Chausu berada dalam keadaan serba salah. Sebagai seorang pendeta yang mempunyai kepandayan sangat tinggi, dengan sendirinya telah membuat Tatmo Chausu tidak bisa menuruti hati kecilnya. Di kala itu, dengan gerakan yang cepat sekali, Koko Timo telah menggerakkan kedua tangannya yang dilintangkan di depan dadanya, katanya dengan sikap menantang, Nah, kau majulah mari kita teruskan permainan ini. Setelah berkata begitu, dengan sikap yang beringas sekali dan siap hendak mengadu jiwa, tampak Koko Timo menantikan serangan dari si pendeta. Waktu Tatmo Chausu merangkapkan kedua tangannya, berkata, Jika memang Siacu berkata begitu, di mana Siacu beranggapan di saat Siacu tengah terluka akibat pertempuran kita tadi, maka loceng juga tidak bermaksud mendesak lebih jauh, mempergunakan, kesempatan dalam keadaan itu guna merebut kemenangan sehingga kelak Siacu akan mengatakan bahwa loceng merebut kemenangan dengan mengandalkan kesempatan ini sehingga Siacu menjadi tidak puas karena nyana, jika demikian baiklah loceng akan memberikan kesempatan kepada Siacu buat beristirahat dulu. Dalam beberapa hari mendatang kelak nanti, loceng akan berkunjung pula kemari. Koko Timo sesungguhnya murka bukan main dan penasaran, akan tetapi jika dia bersikeras, dia tidak menyadarinya, tentu dirinya yang akan rugi. Itulah sebabnya, akhirnya dengan menindih kegusarannya, dia telah menyahuti, tiga hari mendatang aku menunggu kedatanganmu katanya. Tatmo Chow Su telah menoleh kepada Sulian, Sin Hon dan Su Tiang Lo, yang waktu itu telah tersadar dan telah dipayang oleh Sin Hon. Apakah Siacu bertiga ingin bersama loceng meninggalkan tempat ini? Tanya Tatmo Chow Su. Sin Hon girang bukan main. Ini Jejas merupakan kesempatan buat mereka meninggalkan tempat ini. Bukankah jika mereka tidak ikut serta bersama Tatmo Chow Su buat meninggalkan tempat ini, jelas mereka akan dipersulit oleh orang Koko Timo? Karenanya cepat sekali Sin Hon mengiakan. Koko Timo sebenarnya bermaksud ingin menahan Sin Hon bertiga, akan tetapi disebabkan si pendeta yang mengajak pemuda dan kedua kawannya itu meninggalkan tempat ini, maka dia membiarkan saja kepergian mereka, karena di dalam tiga hari dia akan mengusahakan buat menangkap mereka semua dan membinasakannya. Anak buah dari Koko Timo tidak seorang pun yang berani merintangi kepergian Tatmo Chow Su berempat. Begitulah, Sin Hon telah mengajak gurunya untuk singgah di rumah penginapan mereka, di mana mereka juga telah bercerita banyak sekali. Tatmo Chow Su sendiri memuji berulang kali, bahwa tidak disangkanya Sin Hon kini telah menjadi seorang pemuda tangguh dan gagah. Malah yang membuat dia gembira sekali, justru pemuda ini telah menjadi pangcu dari Kepang. Hem, jika saja Loceng mengetahui siang-siang, tentu Loceng Sudi akan datang mengujungi markas Kepang, guna memberikan ucapan selamat pada Shou Ye Chu. Sin Hon mengucapkan terima kasih berulang kali. Waktu itu tampak betapa Sulian tengah sibuk berusaha mengobati Su Tiang Lo. Tatmo Chow Su yang menyaksikan Hei itu cepat telah menghampirinya. Ditotoknya beberapa jalan darah Su Tiang Lo, agar Tiang Lo Kepang itu tidak menderita kesakitan oleh luka di dalamnya itu. Setelah memeriksa keadaan tubuh Su Tiang Lo maka taulah akan keadaannya yang terluka di dalam yang berat. Sedangkan waktu itu Sin Hon telah menghampiri dan berdiri di samping Tatmo Chow Su. Setelah memeriksa beberapa saat lamanya, Tatmo Chow Su menguruti tubuh Su Tiang Lo pada jalan darah terpentingnya, dan dia juga telah berusaha untuk memperlancarkan kembali jalan darah di tubuh Su Tiang Lo. Selama itu Su Tiang Lo dalam keadaan pingsan, namun berangsur pipinya berubah memerah kembali menunjukkan bahwa kesehatannya itu mulai pulih. Sedangkan Sin Hon yang melihat Tatmo Chow Su berkeringat, karena cakal bakal Siao Lim Siai tersebut mengurut sambil memusatkan dan mengerahkan semua tenaga luwekangnya maka dia telah mengambilkan sebuah sapu tangan dan menyusutkan ke diri pendeta. Masih juga Tatmo Chow Su meneruskan usahanya dalam menolong jiwa Su Tiang Lo, dia masih mengurut di sana-sini tubuh pengemis itu, juga dia pun menotok beberapa jalan darah terpenting di tabuhnya. Sampai akhirnya Tatmo Chow Su telah mengeluarkan sebotol kecil berwarna merah, dan dari dalamnya dituangkan dua butir pil berwarna merah. Dimasukkan ke dalam mulut Su Tiang Lo. Dengan dipijit rahangnya, maka kedua butir pil yang berwarna merah itu telah tertelan oleh Su Tiang Lo. Tidak lama kemudian dia tersadar dari pingsannya. Pertama kali dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah yang telah menghitam bergumpal. Tiga kali banyaknya Su Tiang Lo memuntahkan darah seperti itu, sampai akhirnya waktu dia memuntahkan buat yang keempat kalinya, dia memuntahkan darah yang segar, menunjukkan ia tertolong dari ancaman bahaya maut. Tatmo Chow Su telah berhenti dari usahanya menolongi Su Tiang Lo, karena jiwa dari Tiang Lo Kei Pang itu memang telah dapat diselamatkan. Cakal Bakai Siaulim Sia ini pun telah duduk bersemedi, dia menyalurkan pernapasannya, mengalirkan hawa murninya, sehingga tenaga dan kesegarannya pulih kembali. Di waktu itu tampak Sin Hon dan Sulian berdiam diri saja. Setelah beristirahat sejenak lamanya, Tatmo Chow Su telah pulih kesegarannya. Dan ia mengajak Sin Hon dan Sulian bercakap-cakap lagi. Tiga hari lamanya Tatmo Chow Su mengobati Su Tiang Lo, dan di hari ketiga kesehatan Su Tiang Lo memang telah pulih, sehingga dia telah bisa bangkit dari pembaringan dan ikut duduk bercakap dengan Tatmo Chow Su, Sin Hon dan Sulian. Su Tiang Lo memuji dengan sejujurnya akan kepandayan Tatmo Chow Su. Demikian juga ia menyatakan sesungguhnya kepandayan yang dimiliki oleh Koko Timo luar biasa, jarang sekali ada orang yang bisa menandinginya. Sejujurnya aku menyatakan bahwa aku sangat kagum pada kepandayan Koko Timo. Sayangnya dia bertindak di jalan yang salah dan setelah berkata begitu, Su Tiang Lo menghela nafas dalam-dalam. Tatmo Chow Su merangkapkan kedua tangannya, dia memuji kebesaran Seng Buha, kemudian katanya. Harapan agar dia merebah kelakuannya dan sifatnya yang kejam dan bengis, sulit sekali. Di mana boleh jadi tidak ada harapan lagi. Jalan satu-satunya hanyalah memunahkan kepandayannya. Su Tiang Lo mengangguk jika saja waktu tiga hari yang lalu, di waktu dia terluka Sian Su menotok memunahkan kepandayannya, tentu Koko Timo selanjutnya tidak bisa melakukan kejahatan lagi ikut bicara Sien Hon. Dia menjanjikan dalam tiga hari buat bertemu lagi dengan Sian Su, akan tetapi Koko Timo bukan sebangsa manusia baik yang bisa dipegang perkataannya, karena itu, dengan demikian jelas hanya memberikan kesempatan padanya untuk meloloskan diri. Siapa tahu, sekarang ini Koko Timo telah menyingkirkan diri ke tempat lain, guna menghindarkan pertemuan dengan Sian Su lagi? Bukankah dengan demikian Sian Su jadi gagal untuk memusnahkan kepandayan Koko Timo? Waktu bicara seperti itu, Sin Hon melihat Tatmo Chao Su tetap bersenyum saja. Di saat itu, Sulian juga telah ikut bicara benar Sian Su, waktu dia dalam keadaan terluka seperti itu, tentu dengan mudah Sian Su dapat memunahkan kepandayannya, sehingga di waktu selanjutnya dia tidak bisa melakukan kejahatan lagi. On Mi Tohut Puji Tatmo Chao Su akan kebesaran Seng Buddha dengan suara yang sabar, lalu dia melanjutkannya. Sesungguhnya Loceng tidak bisa bertindak seperti itu. Walaupun bagaimana Loceng tidak dapat untuk menurunkan tangan lebih keras dalam keadaan dia terluka parah seperti itu. Dalam tiga hari ini, dia tentu telah beristirahat cukup banyak, sehingga tenaga dan kesegaran tubuhnya telah pulih, di mana kami dapat mengadu ilmu dengan secara jantan. Jika memang kali ini Loceng menurunkan tangan keras dan memunahkan kepandayannya, tentu ia tidak akan menyesali tindakan Loceng. Sin Hon mengangguk, Sian Su, memang apa yang Sian Su maksudkan dimengerti oleh Bu Ampua akan tetapi Koko Timo bukan sebangsa manusia baik, karena dari itu, terhadap dia Sian Su tidak perlu berlaku sungkan, karena jika kita salah sedikit saja dalam perhitungan, manusia seperti Koko Timo dapat menimbulkan kesulitan yang tidak kecil. Tatmo Chow Su merangkapkan kedua tangannya dan memuji kebesaran Seng Bu Ha lagi, katanya, Baiklah, nanti kita lihat saja apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Koko Timo. Seperti yang diduga oleh Sia Chu bahwa kemungkinan dia meloloskan diri dan bersembunyi di sebuah tempat, hal itu bisa terjadi. Namun, tentu saja Loceng tidak akan melepaskannya begitu saja. Hmm, Loceng akan tetap mengejar dan mencari jejaknya. Setelah berkata begitu, Tatmo Chow Su menghirup air teh di cawannya, dia pun berkata lagi setelah meletakkan cawannya itu, sekarang memang telah tiba tiga hari dari waktu yang diminta oleh Koko Timo. Sore ini kita akan mendatangi markasnya lagi. Jika memang Koko Timo seorang manusia pengecut dan menyembunyikan diri, tentu dia tidak bisa menyingkir terlalu jauh, di mana Loceng yakin akan dapat mencari jejaknya dan selanjutnya, jika memang dia masih melakukan perbuatan jahat, Loceng juga tidak perlu berlaku sungkan lagi padanya. Loceng dapat saja membunuhnya. Dan setelah berkata begitu, Tatmo Chow Su menghela napas sambil memuji akan kebesaran Seng Buddha sedangkan dia pun telah melanjutkan perkataannya lagi dengan suara menggumam, dan perlahan, sebenarnya, untuk soal ini memang dapat diselesaikan dengan berdua saja antara Koko Timo dan Loceng. Akan tetapi jika memang dia memperalat anak buahnya untuk mencelakai mereka belaka, hal inilah yang membuat Loceng jadi tidak gembira dan terpaksa membuka pantangan membunuh dan pendekta tua cakal bakal Siaw Lim Sia ini menghela napas berulang kali. Sinhondaw Sulian Girang mendengar sore ini mereka akan menyetroni markas Koko Timo. Dengan demikian mereka juga akan dapat menyaksikan suatu keramaian pula. Akan tetapi, Suti Yang Lo sendiri telah berdiam diri dengan wajah yang merung. Walaupun bagaimana, dia belum pulih kesehatannya secara menyeluruh. Dan juga, jika dia ikut ke markas Koko Timo, Suti Yang Lo khawatir nanti orang akan menyebut bahwa pihak Kepang memperalat pendekta Siaw Lim Siai untuk menindas Koko Timo. Setelah merenung sejenak, Suti Yang Lo berkata Pangcu, jika diperbolehkan, ada sesuatu yang inginku sampaikan kepada Pangcu. Silahkan Suti Yang Lo menyahutlah Sinhond cepat sambil tersenyum. Sebenarnya, alangkah baiknya jika kita bertiga tidak ikut serta Sian Su pergi ke narkas Koko Timo karena kelak orang bisa saja mengatakan bahwa pihak Kepang memperalat Tatmo Chawusu. Di mana kita hendak minum pas Koko Timo, akan tetapi tidak memiliki kesanggupan dan akhirnya meminta bantuan pada Siaw Lim Siai. Akibat yang muncul dari tanggapan seperti itu sangat luas sekali karenanya, jika memang Pangcu tidak berkeberatan, maukah sekiranya kita menantikan Tatmo Chawusu di sini saja. Sinhond ragu, dia tidak segera menyahuti sedangkan Tatmo Chawusu tersenyum, apa yang dipikirkan Suti Yang Lo memang baik, karena menyangkut nama baik dari Kepang maupun nama baik Siaw Lim Siai. Di mana oleh Koko Timo bisa saja dia mengatakan bahwa Kepang bekerja sama dengan Siaw Lim Siai untuk merubuhkan dengan Kero yang demikian jelas akan menimbulkan tanggapan yang salah buat orang rimba persilatan. Bukankah begitu apa yang dimaksudkan oleh Suti Yang Lo? Suti Yang Lo cepat-cepat mengangguk memang Sian Su seorang yang bijaksana dan memiliki pikiran yang luas sekali memuji Suti Yang Lo sambil merangkapkan kedua tangannya memberi hormat dengan demikian. Tentunya Sian Su mengerti akan maksud perkataanku si pengemis tua, bukan? Tatmo Chawusu mengiakan. Akan tetapi kata Tatmo Chawusu lagi kemudian. Jika memang Suti Yang Lo bermaksud menantikan loceng di rumah penginapan ini bersama Sintang Chu dan Nona ini ada sesuatu yang sangat loceng khawatirkan. Apakah itu? Sian Su tanya Suti Yang Lo. Tatmo Chawusu tidak segera menjawab, ia hanya batuk beberapa kali. Sampai kemudian katanya, jika memang kalian berdiam di sini, tentu akan mudah sekali kalau sampai orang Koko Timo datang kemari dan mengganggu kalian. Dan bukannya loceng tidak percaya akan kepandayan kalian, akan tetapi mereka dapat mempergunakan jumlah banyak buat mengeroyok kalian. Itulah yang loceng khawatirkan. Nah silahkan kalian bertiga berunding, apakah ada baiknya ikut bersama loceng, atau berdiam di sini. Karena justeru yang dikhawatirkan oleh loceng adalah keselamatan kalian jika saja Koko Timo bermaksud busuk pada kalian. Suti Yang Lo mengangguk ya katanya kemudian apa yang dikatakan oleh Sian Su memang benar. Sinhon tersenyum, Suti Yang Lo, apa yang dikatakan Sian Su memang tepat sekali. Bukan kita mau menyombongkan diri, walaupun kenyataannya kepandayan kita tidak rendah. Namun harus diingat Suti Yang Lo baru saja sembuh, dan tinggal aku berdua nona ini, jika memang orang Koko Timo mempergunakan kesempatan di saat Sian Su ini tengah pergi berurusan dengan Koko Timo. Mereka datang kemari beramai-ramai untuk mengeroyok kita bukankah kita akan memperoleh kesulitan. Suti Yang Lo mengiakan. Begitulah, mereka telah mengatur segalanya dengan cermat, sore ini mereka akan menghadapi Koko Timo dan orangnya. Di samping itu juga, Tatmo Chow Su mempergunakan kesempatan tersebut untuk memberikan petunjuk kepada Sinhon, Sulian dan Suti Yang Lo mengenai ilmu silat mereka dan bagian mana yang lemah dan harus diperbaiki. Demikian juga Tatmo Chow Su telah memberikan care berlatih lewekang untuk tingkat tinggi, dan semua itu telah membuat Sinhon bertiga tidak hentinya mengucapkan terima kasih. Memang benar si pendeta hanya mempergunakan waktu yang singkat sekali buat memberikan penjelasan kepada mereka, akan tetapi justru keterangan dan penjelasan yang diberikan yaitu merupakan penjelasan dari seorang guru besar seperti dia, dengan sendirinya memiliki arti yang sangat berguna sekali buat Sinhon bertiga. Setelah hari mendekati sore, mereka berempat bersiap untuk datang ke markas Koko Timo. Sebagai seorang beribadah yang memiliki kepandaian sempurna, sikap Tatmo Chow Su tenang sekali, dan sabar setiap perkataan dan tindakannya. Dia memang tidak lama lagi tentu akan bertempur dengan Koko Timo, seorang tokoh yang memiliki kepandaian sangat tinggi, namun Tatmo Chow Su tidak sedikit pun tidak memperlihatkan perasaan tegang, malah sambil tersenyum cerah dia pun bercerita, barangkali dalam satu tahun dua tahun lagi Tatmo Chow Su akan kembali ke India, karena adik seperguruannya telah memanggilnya. Sinhon bertiga yang mendengar hal itu terkejut sekali. Mereka berusaha membujuk pada Tatmo Chow Su agar tetap berdiam di Tionggoan, sebab jika pendeta itu kembali ke India, Tionggoan akan kehilangan seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandaian sangat tinggi sekali seperti Tatmo Chow Su. Akan tetapi Tatmo Chow Su telah tetap dengan keinginannya untuk kembali ke India. Ada urusan penting yang harus diselesaikan di sana, karenanya tak bisa membatalkan maksud Loceng Mudahau saja urusan itu dapat diselesaikan dalam beberapa tahun dan Loceng masih memiliki usia panjang. Sehingga Hem dapat ke Tionggoan kembali untuk berkumpul lagi dengan semua sahabat di tempat seindah ini. Dan setelah berkata begitu, Tatmo Chow Su merangkapkan sepasang tangannya, dia memuji akan kebesaran Seng Buddha. Begitulah setelah bercakap sesaat lagi, mereka berangkat menuju ke markas Jialiong Kau. Ketika mereka sampai di depan markas Jialiong Kau tampak anak buah Jialiong Kau telah mengadakan penjagaan yang ketat sekali. Di antara mereka tampak Jau Hoat, Koat Jie, Chin Liang dan Siang Koan Jie. Keempat orang ini tampak memandang bengis dengan senjata masing tergantung di pinggang. Sedangkan Tatmo Chow Su dengan tersenyum lebar telah menghampiri gerbang markas Jialiong Kau tersebut, pendekta tua itu dengan sabar merangkapkan kedua tangannya memberi hormat dan katanya, Apakah Loceng dapat bertemu dengan Kau Chou Siacu kalian, untuk melanjutkan pertemuan kita tiga hari yang lalu? Koat Jie yang memang memiliki adat sangat keras, sebenarnya ingin membentak dan menyerang pendeta ini. Akan tetapi mengingat bahwa Tatmo Chow Su memiliki kepandaian sangat tinggi, dia tidak berani bertindak gegabah. Sedangkan Jau Hoat, Si Semirono dan pemberang itu pun telah memperdengarkan suara mendengusnya beberapa kali, tampaknya ia sudah tidak sabar dan tangannya telah mencekal gagang senjatanya, bersiap untuk menyerang Tatmo Chow Su begitu saudaranya menyerang. Siang Koan Jie yang dapat bersabar, telah melangkah maju dua tindak, Katanya, Kau Chou kami tengah ada urusan yang penting dan harus diselesaikannya dengan segera, karena itu maafkanlah Kau Chou kami tidak dapat menemui Sian Su. Tatmo Chow Su tersenyum bukankah Kau Chou kalian yang telah menjanjikan Loceng untuk bertemu lagi sekarang ini, dan untuk menepati janji, Loceng telah datang kembali kemari. Karena itu, walaupun alasan apa saja yang kalian kemukakan, hal itu tidak akan dapat menolong muka terang Kau Chou kalian. Sedangkan Jau Hoat yang mendengar perkataan Tatmo Chow Su telah naik darahnya, dia membentak keras setelah mengerang gusar Kau Kepala Gundul, mulutmu terlalu jahat sekali. Hem apakah kau kira Kau Chou kami jari berurusan denganmu? Hem, sebenarnya jika Kau Chou kami menginginkannya, hanya dalam beberapa jurus kau telah dapat dibinasakannya akan tetapi Kau Chou kami mengatakan, karena kasih Gundul Pelontos ini seorang cikal bakal dari sebuah pintu perguruan di daratan Tionggoan. Kau Chou kami jadi merasa sayang jika kau harus dikirim ke Giam Loong ternyata kau seorang yang tak tahu diri. Nah, baiklah, kami yang akan menghadapimu kami akan memperlihatkan kepadamu, agar matamu terbuka, bahwa Jieliong kau bukanlah sebangsa perkumpulan yang mudah untuk dihina oleh siapapun juga. Setelah berkata sampai di situ, sebat sekali tangan Jau Hoat mencabut keluar senjatanya, yang dibolang-balingkannya beberapa kali. Senjatanya itu adalah sebatang golok dengan bentuk di punggung senjatanya itu bergigi-gigi tak ubahnya seperti gergaji. Sedangkan Siang Kuan Chie telah mengangkat tangannya mengisyaratkan, kepada Jau Hoat, jangan bertindak sendiri seperti itu. Setelah dapat menenangkan Jiwa Hoat, Siang Kuan Chie berkata lagi dengan suara yang lantang, Tatmo Chaw Su, sebagai seorang cukai bakal Siaw Lim Sie, seharusnya kau memiliki harga diri yang besar sekali. Seorang lawan sedang terluka, tentu kau tidak akan mendesak dan mempergunakan kesempatan itu guna memperoleh kemenangan. Jika memang kau yakin bahwa dirimu memiliki kepandayan yang tinggi datang saja kemari dua bulan kemudian, di mana kau cukami tentu akan sembuh dari lukanya dan dapat pula berurusan denganmu. Hem jika sekarang kau tetap mendesaknya, berarti kau yakin memperoleh kemenangan dengan memanfaatkan guru kami dalam keadaan lemah tidak berdanya seperti itu. Tatmo Chaw Su tersenyum lebar, katanya, Baiklah, karena kata itu diucapkan oleh kalian, tidak dapat loceng menerimanya begitu saja. Siapa yang yakin bahwa kau cuk kalian dalam keadaan yang terluka atau tidak berdaya untuk mengadakan suatu pertempuran? Hemu, siapa yang berani pula untuk menduga bahwa kau cuk kalian itu merupakan seorang pengecut yang tidak punya guna, sehingga hanya pandai memajukan muridnya belaka? Jika memang kau cuk kalian yang keluar sendiri, dan dia yang mengatakan bahwa dirinya tengah dalam keadaan terluka parah, dan kenyataan memperlihatkan bahwa kau cuk kalian itu tidak dapat melakukan suatu pertempuran, loceng kira akan mengerti duduknya persoalan. Pendekta gundul keparat bentak Chin Liang dengan murka, di mana rupanya dia sudah tidak bisa menguasai diri lagi, tubuhnya telah menerjang maju, dan di tangannya tercekal sebatang pedang, senjata mana telah menyambar menikam ke arah ulu hati dari pendekta tersebut. Dengan demikian, tampak jelas betapa dia dan bermaksud untuk menikam binasa Tatmo Chaw Su, tanpa memperdulikan. Lagi bahwa Tatmo Chaw Su sesungguhnya seorang pendekta yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali. Sedangkan Kuat Jie yang melihat saudara sepeguruannya telah menyerang Tatmo Chaw Su seperti itu, juga tidak tinggal diam. Ia tahu jika saja Chin Liang dibiarkan menyerang seorang dici kepada si pendekta, niscaya akan menyebabkan jiwa Chin Liang terancam bahaya yang tidak kecil. Melihat saat itu Tatmo Chaw Su masih tetap berdiri di tempatnya. Kuat Jie juga telah melompat ke samping Tatmo Chaw Su, di mana senjatanya bergerak untuk menabas batang leher pendekta tua itu. Dengan begitu, Chin Liang bersama Kuat Jie telah menyerang si pendekta Siao Lim Sia itu dari dua jurusan. Siang Kuat Jie dan Jiao Hoat juga tidak tinggal diam. Waktu melihat kawan mereka telah menyerang Tatmo Chaw Su, mereka juga telah menyerang cakal bakal Siao Lim Sia tersebut. Gerakan yang telah dilakukan oleh mereka sangat cepat dan gesit sekali, karena memang sebelum Tatmo Chaw Su datang, mereka telah merencanakan untuk mengadakan penyerangan yang hebat bukan main padanya. Dalam keadaan seperti itu Tatmo Chaw Su sama sekali tidak berkisar dari tempatnya, dia mengawasi dengan tajam, dan keempat senjata yang tengah menyambar ke arah dirinya dari berbagai jurusan itu terus juga meluncur pesat. Ketika senjata itu hampir mengenai sasarannya, dengan gesit Tatmo Chaw Su telah berkelebat ringan, tahu tubuhnya telah lenyap dari pandangan mati keempat lawannya. Sehingga serangan keempat orang Jeliong Kau tersebut jatuh di tempat kosong. Kiranya Tatmo Chaw Su dengan mengandalkan kesempurnaan ginkangnya, telah melompat dan melewati kepala mereka dan telah berada di luar kalangan. Tatmo Chaw Su juga tidak bertindak sampai di situ saja, sebab dia telah menepuk pundak Jau Hoat. Tepukan itu perlahan, akan tetapi Jau Hoat merasakan tangannya seperti mati dan kaku tidak bisa digerakkan lagi, senjatanya terlepas dan jatuh berkontrangan. Sedangkan ketiga saudara seperguruannya yang lainnya terkejut, mereka memutar tubuh masing, sambil disertai dengan suara bentakan bengis, tampak mereka telah meluruk menyerang pada si pendeta lagi. Tatmo Chaw Su hanya menggerakkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan, maka senjata ketiga orang penyerangnya itu telah mengenai tempat kosong. Hanya saja, disebabkan mereka menyerang dengan bernafsu dan mempergunakan tenaga yang berlebihan, dengan sendirinya senjata mereka telah melukai kawan mereka masing-masing. Mereka bertiga mengeluarkan jerit kesakitan dan melompat mundur. Sedangkan si pendeta masih tetap berdiri tenang-tenang di tempatnya dengan bibir tersenyum sabar. Sin Hong yang menyaksikan Kera, Tatmo Chaw Su menghadapi keempat orang murid Jialiong Kau tersebut, diam di hatinya sangat kagum pada cikal bakal Siaw Lim Sia ini. Karena dengan demikian memperlihatkan bahwa kepandaian pendeta ini memang hebat luar biasa dan telah sempurna tiada tandingannya, hanya dengan gerakan yang begitu mudah dan tanpa membalas menyerang, dia telah berhasil merubuhkan lawannya. Su Tiang Lo sendiri telah berseru memuji, bagus. Sedangkan Sulian menepuk-nepuk tangan. Dengan meringis menahan sakit, tampak keempat orang murid Jialiong Kau itu telah bersiap hendak menyerang lagi. Hampir seratus lebih murid Jialiong Kau yang lainnya telah mencabut senjata mereka, dan hanya menantikan perintah dari Siang Kuan Cie untuk menyerbu mengeroyok Tatmo Chaw Su. Siang Kuan Cie sendiri, kecuali terkejut melihat hebatnya kepandaian Tatmo Chaw Su, juga penasaran. Dengan diiringi dengan bentakan yang mengguntur, tampak ia membacok lagi dengan goloknya. Namun belum lagi golok itu tiba menyambar pundak Tatmo Chaw Su, cakal bakal Siaw Lim Sia itu telah mengkibaskan lengan jubahnya, tidak ampun lagi Siang Kuan Cie terpental dan tubuhnya terbanting keras sejauh lima tombak lebih. Ketiga saudara seperguruannya menjadi memandang bengong, dan murid Jialiong Kau yang lainnya telah memandang dengan matah, terpentang lebar, di Ardengali mereka juga jadi ciut melihat kehebatan pendepta tua itu. Kauat Jie, Jiao Hoat dan Chin Liang waktu melihat keadaan Siang Kuan Cie seperti itu, mereka telah tersadar dengau cepat dari terteguhnya hampir berbareng ketiganya telah berteriak maju, bunuh pendepta keparat ini ketiganya telah menerjang lagi, diikuti oleh seratus orang lebih anak buah Jialiong Kau yang lainnya. Mereka menyerang dengan mempergunakan kerum mengeroyok seperti ini merubuhkan Tatmo Chaw Su, jika memang memungkinkan juga untuk membinasakan pendepta yang menjadi cikal bakalnya Siaw Lim Sia itu. Hal ini memang sengaja diatur oleh Koko Timo, di mana dia tidak keluar dari markasnya itu, karena dia tidak ingin melibatkan diri dalam hal pengeroyokan seperti itu. Dengan tidak munculnya dia, jelas hal ini telah membuat Koko Timo dapat melepaskan tanggung jawabnya, tanpa perlu kelak ditertawai oleh orang-orang rimba persilatan, jika Koko Timo muncul dari markasnya membiarkan muridnya itu mengeroyok seperti ini. Tatmo Chaw Su yang berdiri tenang di tempatnya sama sekali tidak memperlihatkan perasaan gugup, karena di waktu itu dia telah menyaksikan bahwa murid dari Koko Timo tersebut, walaupun mereka berjumlah sangat banyak, toh mereka bukan merupakan lawan yang berarti, karenanya, Tatmo Chaw Su mengawasi saja mereka yang menerjang maju dengan tidak mengadakan suatu gerakan apapun juga. Cuma saja, begitu senjata lawarnya itu hampir tiba, dengan gerakan yang ringan dan luar biasa cepatnya Tatmo Chaw Su telah melompat ke sana kemari. Gerakannya itu menyebabkan murid Koko Timo itu jadi kacau, karena mereka kehilangan sasaran, dan jika saja mereka meneruskan serangan dan pengeroyokan seperti itu, niscaya akan menyebabkan mereka menyerang satu sama lain sesama kawan. Dikala murid dari Koko Timo itu bingung tiba terdengar suara jeritan yang nyaring sekali. Kiranya Sin Hon yang melihat Tatmo Chaw Su dikeroyok seperti itu, tidak bisa berdiam diri saja. Dia telah melompat ke tengah gelanggang dan mengulurkan tangan kanannya, menjambak punggung seorang murid Jiel Yong Kau, kemudian melemparkannya. Tubuh murid Jiel Yong Kau itu terbanting keras sekali ke tanah, dan tidak beruntung justru perutnya menghantam mata pedangnya, sampai mata pedang itu telah menumblas masuk menembus perutnya terus ke pinggangnya. Tidak ampun lagi Jiel Yong Kau yang seorang itu putus napas. Dan sebenarnya Sin Hon sama sekali tidak ingin menurunkan tangan kematian kepada murid Jiel Yong Kau. Kematian murid Jiel Yong Kau tersebut hanyalah kebetulan sekali dia tidak bisa menguasai tubuhnya ketika terbanting, sehingga mata pedangnya sendiri makan tuan. Murid Jiel Yong Kau yang lainnya terkejut melihat keadaan seperti itu. Mereka mengeluarkan seruan gusar ketika tersadar dari tertegunnya, masing melompat untuk menyerang dengan senjata tajam mereka. Sebagian menyerang Tatmo Chow Su, sebagian lagi dari mereka telah menyerang kepada Sin Hon, Sulian dan Su Tiang Lo. Dengan demikian, pertempuran jadi kalut. Jika Tatmo Chow Su, memang Cikal Bakal Siaw Lim Sia ini sama sekali tidak memperoleh kesulitan apa juga dalam menghadapi orang itu, di mana dia telah membuat kocar kacir setiap kali Cikal Bakal Siaw Lim Sia tersebut menggerakkan tangan dan kakinya. Namun, Sulian dan Su Tiang Yio sendiri, walaupun memiliki kepandayan yang tinggi, namun tetap saja mereka kewalahan juga menghadapi pengepungan seperti itu, sehingga murid dari Jialiong Kau dapat mendesak mereka. Itulah disebabkan jumlah mereka yang terlalu banyak. Sin Hon sendiri dengan mengandalkan kelincahannya, tubuhnya berkelebat ke sana kemari dengan gerakan yang sangat cepat, sepasang tangannya telah bergerak, dia dapat merampas senjata lawannya. Gerakan yang dilakukan oleh Sin Hon merupakan gerakan sekadar membebela diri belaka jadi bukanlah bermaksud untuk membinasakan atau mencelakai lawan-lawannya. Jika memang keadaan memaksa dan mendesak, barulah Sin Hon menurunkan tangan yang jauh lebih keras lagi, sehingga ada salah seorang lawannya yang terbanting pingsan. Akan tetapi murid Jialiong Kau seperti juga telah dekat sekali, karena mereka tanpa memperdulikan keselamatan jiwa masing telah menyerang dengan gencar, sehingga membuat Sin Hon agak sibuk juga untuk berkelit ke sana kemari. Dan suatu kali dengan disertai oleh seruan yang nyaring, Sin Hon menggerakkan serasang tangannya, tampak tiga orang murid Jialiong Kau terpental dan tubuh mereka terbanting bergulingan di tanah. Kemudian kedua tangannya bergerak pula menghantam ke kiri dan ke kanan, tampak lima orang lawannya telah dibuat terpental olehnya. Sin Hon tidak berhenti sampai di situ saja karena beberapa kali dia telah berhasil merubuhkan beberapa orang murid dari Jialiong Kau, dengan demikian telah membuat murid-murid Jialiong Kau lainnya tidak berani terlalu mendesaknya. Tatmo Chao Su seorang beribadah yang salah, Maka setiap kali merubuhkan lawannya dia, mempergunakan kera yang sekiranya tidak membahayakan orang yang dirubuhkannya situ. Dia hanya melontarkan mereka, sehingga akhirnya tidak ada seorang pun dari murid Jialiong Kau yang berani terlalu mendesak. Jial Hoat, Chin Liang, Siang Kuan Chie dan Koat Chie waktu itu juga telah berdiri berendeng. Mereka serba salah, karena maju salah mundur pun tidak dapat, sebab walaupun bagaimana mereka telah memperoleh perintah dari kau cu mereka untuk membendung keempat orang tersebut. Dengan demikian, keempat orang Jialiong Kau serta saudara seperguruannya yang lain, telah berdiri mematung mengawasi ragu kepada Tatmo Chao Su dan yang lainnya. Tatmo Chao Su merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Katanya, silahkan kalian meminta kau cu kalian menemui ku kata-katanya itu sabar sekali. Sedangkan Siang Kuan Chie jadi bingung juga, dia cepat-cepat menyahuti dengan suara tidak lancar jika memang-memang kau ingin bertemu dengan kau cu kami, datang saja kemari dua bulan mendatang, kelak tentu kau cu bersedia menerimamu untuk bertemu muka. Tatmo Chao Su tersenyum, sekarang kau jawablah yang jujur si Ye Chu sebenarnya kau cu kalian berada di sini, atau memang dia telah menyembunyikan diri di sebuah tempat lain tanya si pendeta. Ini, ini, Siang Kuan Chie tidak dapat menjawab dengan segera. Jawablah yang jujur kata Tatmo Chao Su sambil memperlihatkan senyum bibirnya, akan tetapi sikapnya itu berwibawa dan angker sekali. Janganlah menakut-nakuti anak seperti itu tiba dari pintu gerbang markas Jialiong Kau terdengar seseorang berkata dengan suara yang dingin sekali, tidak enak didengar karena suaranya yang nyaring itu cempreng sekali seperti banci. Semua orang menoleh, tampak di muka pintu gerbang dari markas Jialiong Kau berdiri seorang tua yang bertubuh kurus jangkung, matanya bersinar tajam, hidangnya mancung sekali, bahkan melebih dari kemancungan yang wajar, hidungnya sampai bengkok karena terlalu mancung, bibirnya lebar, seperti juga bibir. Nyai itu terpecah sangat lebar. Dilihat dari keadaannya dia memang bukan seorang Han, tentunya seorang asing. Tatmo Chao Su tersenyum, katanya, siapakah Siacu? Hem mendengus dingin orang itu, aku adalah Sute dari Koko Timur. Namaku Tangki Lalang Hem, sejak tadi kulihat bahwa engkau memang mengandung maksud tidak baik, pendeta gundul kau telah menimbulkan kekacauan di sini. Menurut apa yang ku dengar dari kakak seperguruanku, bahwa dia terluka olahmu beberapa hari yang lalu, dan sekarang muridnya itu telah kau acak-acak sedemikian rupa. Tatmo Chao Su tersenyum, katanya, jika memang Koko Timur bersedia menemui loceng, tentu tidak akan terjadi urusan yang tidak mengembirakan ini sambil berkata, begitu, Tatmo Chao Su juga berpikir, hem tampaknya adik seperguruan Koko Timur, ini bukan orang sembarangan, dia tampaknya memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Tangki Lalang tertawa dingin, dia melangkah menuruni undakan tangga dan kemudian katanya, baiklah karena kau selalu memaksa ingin bertemu dengan kakak seperguruanku itu, sedangkan kakak seperguruanku tidak dapat menemui, maka biarlah aku yang mewakilinya, nah, sesungguhnya ada sangkutan dan dendam apakah antara kalian? Murid Jialiong Kau waktu itu telah mundur menjauh, mereka sangat girang dengan munculnya tangki lalang, karena dengan demikian mereka tidak perlu berkhawatir lagi menghadapi Tatmo Chao Su berempat, karena mereka pun telah memiliki tulang punggung yang kuat, di mana mereka mengetahui bahwa kepandayan yang dimiliki tangki lalang tidak berada di sebelah bawah kepandayan Koko Timur. Karena itu, cepat sekali mereka hanya mengambil sikap mengurung saja dalam jarak yang cukup jauh dari kalangan itu. Sedangkan Jiao Hoat berempat dengan Caliang, Sang Kuan Che dan Kua Jeteat mengawasi Bengis dengan bibir tersenyum mengejek. Mereka yakin, jika memang tangki lalang bisa menghadapi Tatmo Chao Su, maka Sin Hon Su Lian Tan Su Tiongok tentu dapat mereka hadapi. Tai Mo Chao Su waktu itu telah merangkapkan serasang tangannya, katanya, sesungguhnya Loceng telah mencari Koko Timur sejak beberapa tahun yang lalu, di mana sejak masih berada di Persia Loceng pun telah mencari jejaknya. Hem, hem, jika Siacu memang adik seperguruannya, tentu Siacu telah mengetahui urusan itu sejelasnya. Tangki lalang tertawa dingin, katanya, sejak puluhan tahun yang lalu kita berpisah karena itu apa yang dilakukan oleh kakak seperguruanku tidak diketahui dengan jelas. Hem, jika memang demikian baiklah kalau saja dalam urusan ini dapat diselesaikan dengan Kary yang baik, itu lebih bagus lagi. Akan tetapi jika kau terlalu mendesak kepada kakak seperguruanku itu, biarlah aku mewakili menerima satu-dua pukulan dari kau, wahai pendekta yang sombong. Waktu berkata begitu, Tangki lalang memperlihatkan sikap yang keras, matanya memancarkan sinar yang sangat tajam sekali. Tatmo Chow Suh dengan sabar mengangguk, jika saja memang Koko Timo bersedia kembali ke Persia dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan pula selama sisa. Hidupnya, tentu Loceng juga tidak akan memusingi diri dengan urusannya akan tetapi kejahatan, yang dilakukannya sangat bertumpuk, di mana jiwa manusia dianggapnya sebagai jiwa kecoa. Jika memang Siacu ingin mewakilinya, mungkin hai itu bukan berdasarkan keinginan yang tulus dari hati Siacu, melainkan untuk memenuhi permintaan Koko Timo yang mungkin telah meminta bantuan dan pertolongan kepada Siacu bukankah begitu? Muka Tangki lalang berubah merah padam, dia menjadi gusar, aku tidak perlu berdebat bicara dengan sebangsa manusia keparat seperti kau, kata Tangki lalang dengan suaranya yang keras sekali, kedua tangannya mendadak sekali menyambar dengan gerakan luar biasa, di mana dia telah menyempok dengan kekuatan lewakang yang menyesakan napas Tatmo Chausu. Diam Tatmo Chausu jadi terkejut, karena dia melihat bahwa Tangki lalang memang bukan sebangsa manusia yang lemah, tenaga iwakangnya itu sangat kuat, juga memiliki sifat yang aneh, yaitu panas seperti juga menyambarnya api. Di antaranya menderu-derunya angin serangan dari Tangki lalang, tampak Tatmo Chausu telah mengelakkan diri ke samping kanan kemudian mengibas tangan kanannya diiringi seruannya, Siacu ternyata memiliki ilmu silat yang sesat. Tangki lalang telah tertawa dingin, sesat atau tidak, yang terpenting bisa atau tidak kau menandingi kepandaianku. Tatmo Chausu sendiri merasa heran, mengapa setiap kali menyerang, tenaga dari Tangki lalang semakin kuat dan semakin hebat. Jika serangannya tidak mengenai sasarannya, Tangki lalang akan menyusuli pula dengan serangan berikutnya, dan serangannya ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Hal ini membuat Tatmo Chausu benari tidak mengerti. Semula dia menduga bahwa Tangki lalang memang mempergunakan taktik menyerang dengan bertahap, yaitu semula dia mempergunakan empat bagian dari tenaga serangan lewekannya, kemudian meningkat menjadi lima bagian, enam bagian dan seterusnya. Akan tetapi setelah bertempur sekian lama, akhirnya Tatmo Chausu melihat bahwa tenaga serangan itu memang semakin hebat juga, tentu di dalam ini terdapat sesuatu yang tidak beres. Cepat sekali Tatmo Chausu telah mengerahkan tenaga dalamnya, waktu sewaktu kali Tangki lalang menyerangnya, dia telah menangkis dengan memusatkan enam bagian dari tenaga dalamnya, gerakannya itu telah menyebabkan tenaga serangan yang dilakukan oleh Tangki lalang terbentur hebat, dan mereka berseru kaget, karena dia merasakan tubuhnya seperti juga terdorong dengan kuat oleh suatu tenaga raksasa. Tubuh Tangki lalang telah terhuyung satu langkah. Walaupun hanya satu langkah, akan tetapi ini memiliki arti yang sangat besar sekali, karena di saat mana telah dipergunakan oleh Tatmo Chausu untuk menersaknya. Di antara mengerunya angin serangan kedua orang itu, tubuh mereka juga berkelebat ke sana kemari dengan gerakan yang e-e-pat sekali, setiap kali serangan yang dilakukan Tatmo Chausu maupun Tangki lalang telah menyebabkan batu kerikil yang kecil dan pasir berterbangan. Murid Jiel Yongkau malah telah mundur jauh sekali membuka kalangan lebih luas karena mereka tidak sanggup berdiri diam di tempat mereka terkena dorongan angin serangan Tatmo Chausu maupun Tangki lalang. Terima kasih telah menonton!